Aksion Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana kabar saudara hari ini Untuk menemani saudara menjalani kehidupan di saat ini Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan Dan tema kita di episode Gembala Menyapa saat ini adalah Ketika Tuhan terasa jauh Saudara-saudara yang terkasih ketika kita menjalani kehidupan ini Seringkali kemudian kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman Atau orang lain yang kemudian sedang mengalami masalah Atau mengalami pergumulan di dalam kehidupannya Dan seringkali reaksi yang kita keluarkan ketika kita melihat orang-orang itu Sedang dalam pergumulannya, sedang menghadapi masalah Adalah kemudian kita mengatakan bahwa itu terjadi karena dosanya Hal-hal buruk yang terjadi Kesulitan-kesulitan hidup yang dia alami itu karena tindakannya yang jauh dari kehendak Allah Kita seringkali kemudian dengan mudah menyalahkan Menganggap mereka berbuat dosa Sehingga kemudian dampaknya adalah Ketika mereka berdoa kepada Allah Doa-doanya itu kemudian tidak dijawab oleh Allah Tetapi Bahwa orang Berdoa kepada Allah Dan jawaban doanya itu tidak sama Itu bukan selalu karena dosa Meskipun dosa memang menjadi penghambat terbesar bagaimana berkat-berkat Allah itu Dicurahkan dalam kehidupan kita Tetapi tidak selalu karena dosa Yang menyebabkan orang kemudian tidak terjawab doa-doanya Seringkali ketika Allah mengizinkan bahwa doanya itu tidak terjawab Itu untuk menguji kualitas hidup dan iman orang tersebut Menguji ketekunan Menguji kesetiaan Dan kesabaran untuk menantikan ketika Allah Memberikan berkatnya kepada hidup kita Atau juga ketika kita berdoa Kemudian doa kita tidak terjawab oleh Allah Sebenarnya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik Yang lebih besar Yang lebih luar biasa Yang lebih tepat untuk kehidupan kita Sudah sederitakasi Seperti firman Tuhan Dalam Yesaya 59 Ayatnya yang pertama dan yang kedua Yang mengatakan demikian Sesungguhnya Tangan Tuhan tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang tajam Untuk mendengar Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu Demikianlah menurut pembacaan dari Yesaya 59 Ayat 1 sampai dengan 2 Sudah sederitakasi dalam Tuhan kita Yesus Kristus Meski apa yang kita naikkan dalam doa kita Tidak terwujud Atau doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah Jangan Pernah Meninggalkan Tuhan Tetaplah setia Dan percaya Kepadanya Karena sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 3 Ayat 3 Sama dengan 6 Yang demikian Firman Tuhan Janganlah kiranya kasih dan setia Meninggalkan engkau Kalungkala itu pada lehermu Tuliskala itu pada lo hatimu Maka engkau akan mendapat kasih Dan penghargaan Dalam pandangan Allah serta manusia Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalan ini Jadi ini yang harus kita pegang terus-menerus dalam kehidupan kita Ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Pemasmur dalam Masmur 77 Ayat 12 13 dan 14 Juga memberikan kunci bagi kita Supaya kita tetap sabar Dalam situasi sesulit apapun Kita diajak untuk mengingat kembali Segala kebaikan Tuhan Di dalam hidup kita Ketika kita mampu Untuk kemudian Mengingat kembali segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita Maka kemudian itu akan membangkitkan iman kita Sebab Dia itu tidak pernah berubah Demikian Masmur 77 Ayat 12, 13 dan 14 yang demikian Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu Dari zaman purba Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu Dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu Engkau lah Allah yang melakukan keajaiban Engkau telah menyatakan kuasamu Di antara bangsa-bangsa Sudah-sudah terkasih saat ini Ketika kita mungkin sedang dalam berkumpulan Merasa Allah jauh dari kehidupan kita Merasa Allah tidak mendengar Segala permohonan kita Firman Tuhan yang kita terima saat ini Boleh menguatkan kita semuanya Yakinlah Bahwa pertolongan Tuhan itu Selalu tepat pada waktunya Walaupun dia Sepertinya jauh dari kehidupan kita Tetapi ingatlah Yakinlah Bahwa sebenarnya Dia Tidak pernah menjauh Dari hidup kita Tuhan memberkati saudara Sekalian Amin Mari kita tutup dengan doa Ya Tuhan Saat ini kami dalam pergumulan-pergumulan Yang tidak mudah kami selesaikan Ketika kami berdoa kepadamu Seringkali Kami merasakan bahwa kami Tidak engkau dengarkan Segala yang menjadi keluhan Kami seakan-akan tidak diselesaikan Tidak ada campur tangan dari Tuhan Tetapi kami meyakini Bahwa engkau tidak pernah menjauh dari hidup kami Ketika kami berdoa dan doa kami tidak dijawab Ini menjadi sarana bagi kami untuk Semakin meyakini kepada Tuhan Bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami Tuhan tolong kami dalam setiap pergumulan kami Tuhan tolonglah kami Dan Tuhan tolong kami Amin Sudah-sudah terkasih demikian Gembala Menyapa Edisi saat ini Dan kita akan berjumpa dengan Gembala Menyapa Edisi berikutnya Pelikana itu jangan lupa untuk subscribe Like Share video ini Supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang Tuhan memberkati saudara Dimanapun dan kapanpun Dalam setiap apapun kehidupan saudara Amin